Intro Hari Anti Narkoba Internasional yang jatuh pada 26 Juni lalu, pada Kamis 23 Juli 2017, terselenggara serentak di seluruh Indonesia. Khusus di Pematang Siantar, kegiatan ini digelar di lapangan ada malik oleh Badan Narkotika Nasional Pematang Siantar. Di sela-sela sambutan, Kepala BNN Pematang Siantar Saudara Sinu Haji mengatakan, pecandu narkoba saat ini bukan hanya terjadi di kalangan orang dewasa, melainkan sudah masuk ke kalangan para pelajar. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh BNN, sekitar 90 ribu lebih atau tepatnya 2 dari 100 orang pelajar di Indonesia terindikasi menggunakan narkoba. Sementara itu, untuk wilayah Pematang Siantar, Sinu Haji mengatakan dari 80 persen kasus narkoba yang terjadi, 27 persennya didominasi oleh para pelajar. Pada umumnya, sekitar kalau tidak salah, sekitar 27 persen itu pelakunya adalah pelajar. Selebihnya itu baru kaum pekerja dan lain sebagainya. Ini yang mendominasi banyak di dalam pelaku kejahatan narkotika. Oleh karena itu, dalam peringatan Hari Anti Narkoba, ia mengkampanyikan staf penggunaan narkoba serta meminta masyarakat untuk aktif mewujudkan Indonesia sehat bebas narkoba. Ia juga mengimbau kepada masyarakat jika ada kerabat terjandu narkoba agar tidak malu untuk mengikuti program rehabilitasi BNN. Hany ini diharapkan, ini satu peringatan supaya semua potensi-potensi masyarakat atau pemangku-pemangku kepentingan, siapapun mereka, supaya sama-sama mencergah narkoba. Kemudian, ada satu yang penting saya akan disampaikan, kalau ada di lingkungannya, di manapun itu, tahu ada peredaran narkotika, undang-undang menjamin kerahasiannya, supaya menyampaikan untuk kita tindak. Karena yang korban keluarga kita juga, itulah himboan. Dikarenakan program ini mendapat subsidi dari pemerintah sebesar 3 juta rupiah untuk satu orang. Acara peringatan Hari Anti Narkoba di Pematang Siantar ini yang dilaksanakan di lapangan Adamalik, juga dihadiri oleh PLH Wali Kota Siantar Hefriensya Nur dan Unsur Forkopinda Pematang Siantar. Senada dengan Sinwaji, Hefriensya juga berharap agar masyarakat juga ikut aktif dalam pemberantasan narkoba di Pematang Siantar. Salamun Nasution dan Untung Sihombing, Sumu TV Terima kasih. Terima kasih.